Kembali menyaksikan Bengkul hari ini, saudara meski gelombang laut tinggi Paca Gempa berkekuatan 6,9 magnitudo kemarin malam, nelayan di desa serangai kecamatan ketahun Kabupaten Bengkul Utara masih memberanikan diri untuk melaut, namun nelayan tak berhasil mendapatkan ikan. Gempa berkekuatan 6,9 magnitudo yang sempat dinyatakan berpotensi tsunami ternyata tidak membuat para nelayan di desa serangai takut untuk melaut. Marjati salah seorang nelayan mengatakan bersama beberapa rekannya tetap melaut untuk mencari ikan, namun sayang saat tiba di tengah laut gelombangnya cukup tinggi dan membuat para nelayan kesulitan mendapatkan ikan, bahkan jaring mereka banyak mengalami kerusakan. Marjati menambahkan sebenarnya ia bersama nelayan lainnya merasa khawatir untuk berangkat mencari ikan, namun karena faktor ekonomi para nelayan masih nekat untuk melaut. Karena cuaca tidak mendukung serta gelombang yang cukup tinggi, para nelayan ini memutuskan dalam beberapa hari ke depan untuk tidak melaut hingga menunggu cuaca kembali membaik. Aisyah Dini, kontributor Bengkulu Utara, melaporkan.